Sementara itu, Bupati Jepura Matius Awaitau mengajak seluruh masyarakat adat di Kabupaten Jepura untuk bersama-sama membangun Kabupaten Jepura. Hal ini disampaikan Matius Awaitau dalam tatap muka bersama masyarakat adat sentani belum lama ini. Kabupaten Jepura yang terbagi dalam 4 wilayah pembangunan dengan karakteristik yang berbeda menyebabkan pemerintah Kabupaten Jepura perlu menggandeng masyarakat adat dalam pembangunan daerahnya. Berlokasi di Aula Kantor Bupati Jepura Sabtu lalu, Matius Awaitau berkesempatan melakukan tatap muka bersama masyarakat adat suku sentani. Tatap muka tersebut dilakukan guna mengkoordinasikan capaian visi bersama dalam membangun Kabupaten Jepura. Jadi ini harus duduk bersama-sama untuk membangun semangat. Apa itu? Rasa memiliki tempat ini, bagaimana masa depannya, supaya dia tetap eksis. Dia tetap bertahan dan ikut mempengaruhi perubahan itu. Jadi saya pikir ini tatap muka antara Bupati dengan tokoh masyarakat. Tatap muka Bupati bersama masyarakat adat ini juga dihadiri beberapa tokoh masyarakat adat sentani yang diselingi dengan diskusi panel. Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Panitia, Alpius Toam dirinya menjelaskan bahwa tatap muka orang nomor satu di Kabupaten Jepura bersama tokoh adat serta masyarakat adat ini sangatlah penting. Selain sebagai perenungan bersama, juga membentuk kesamaan persepsi antara masyarakat adat bersama pemerintah daerah. Kami harus duduk bersama, karena ada ancaman, maka kami harus duduk bersama bersinergi untuk membicarakan masa depan. Masa depan, masa depan ini. Sehingga kami bisa mampu untuk menghadapi tantangan global yang sedang terjadi. Sementara itu dari hasil tatap muka tersebut akan dituangkan dalam satu bentuk aksi nyata guna membangun Kabupaten Jepura. Andre Woria, Ainis Jepura, melaporkan.